Terima kasih. 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 ciblon untuk berciblon itu butuh kecukupan air maupun kualitas air yang tidak terhemat ini biasa dilakukan seperti tadi saya bilang bahwa ketika mandi ini kan kegiatan relaksasi artinya sambil bersenandung apapun kan gitu ya sambil mendendangkan lagu tembang itu apapun oke begitu saya kira saya Agus Hartono ini karena tidak bisa sesuai dengan momentum atau pas hari air dunia yang mestinya kita lakukan tanggal 22 Maret kan gitu ya nah ini karena pada sepanjang bulan Maret kami lestari kebetulan masih sangat padan dengan kegiatan baru kali ini kami bisa menyebarakan saya kira persoalan waktu saja artinya persoalan kesiapan kita saya berharap saya berharap event ciblon ini bisa kita lakukan setiap tahun jadi bisa jadi seperti yang kemarin bulan-bulan Februari kita menyelenggarakan gerbuk sampah gerbuk sampah akan kita lakukan setiap tahun demikian juga ciblon akan kita lakukan sebagai agenda tahunan jadi setiap tahun kita akan coba mengeluarkan kembali dan kita akan raksang masyarakat di pinggir sungai ini untuk membersihkan sungai dari sampah-sampah sehingga tidak menalami pencemaran sehingga tadi saya bilang bahwa saran untuk ciblon ada kecukupan air dan kualitasnya baik saya kira dua hal ini dari data yang ada tapi saya kurang-kurang-kurang apa namanya salibnya gitu ya kevaliditasnya yang jelas semua kali di Jogja ini sebenarnya sudah mengalami pencemaran kita lihat sebenarnya sebanyaknya lembah domestik yang dibuang ke sungai itu masih cukup banyak ada kebijakan pemerintah kota pertama membuat ipal komunal yang diharapkan ipal ini dari lembah domestik itu masuk ke instalasi pembuang air kepadu ipal komunal baru membuat ke sungai tetapi yang kita lihat di beberapa penggal ini tidak atau belum seluruh ipal komunal ini dimanfaatkan dengan baik baru BRB ini nanti bisa kita lihat BRB 13 ini ada satu unit ipal komunal yang kapasitasnya untuk 100 kakak jumlah satu kakak se-rb ini 86 sampai dengan sekarang sudah 85 kakak persambung ke ipal komunal ini bisa kita lihat ada pipa ini ini pipa yang dialirkan dari ipal komunal jadi ini sudah memenuhi baku mutu dan ada uji labnya Tidak segedar pencemaran tetapi juga kecukupan air jadi artinya Ciblon itu butuh-butuh kedalaman tertentu sehingga aspek bunyinya muncul kalau misalnya ini hari ini sebenarnya sungai ini mengalami penyusutan kemarin kita coba latihan beberapa hari ini sekarang sudah segini mungkin besok lagi mungkin akan sedengkul kita nggak tahu artinya ya ini harapan kita sebagai perangsang berbagai pihak untuk memperhatikan dua hal kecukupan maupun kualitas air saya kira itu ya terima kasih Terima kasih.